Salam sukses selalu dari kami. Kali ini kita bagikan perjalanan Mualaf. Seorang gadis bernama Mahalini, yang dikabarkan Mualaf setelah tunangan dengan Rizky Febian. Emangnya boleh masuk Islam demi cinta? Ikuti berita selengkapnya hanya di dunia Mualaf. Status agama Mahalini terus jadi sorotan pasca penyanyi itu bertunangan dengan Rizky Febian. Musisi jebolan Indonesia Idol itu diperkirakan telah Mualaf dan ikut memeluk agama Islam seperti Rizky Febian. Potret dugaan Mahalini masuk Islam terlihat saat ia memakai gamis lengkap dengan hijab ketika menyanyikan lagu terbarunya. Sayangnya, perempuan yang akrab di Sapa Lini itu belum mengungkap terang-terangan soal keyakinan yang dianutnya saat ini. Ia juga belum memberikan klarifikasi soal kecurigaan netter yang menyebutnya sudah memeluk agama Islam. Tetapi, bagaimana hukumnya niat Mualaf demi menikah dengan seseorang? Kiai Haji Buya Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya mengatakan bahwa tindakan itu sebenarnya tidak ada larangan. Hanya saja, Buya Yahya memberi catatan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Langkah pertama, membangun keyakinan orang yang hendak masuk Islam. Misalnya, agama asalnya Nasrani. Maka dia harus secara sadar menyatakan bahwa Isa alaihi salam bukanlah Tuhan, Melainkan seorang Nabi yang diutus Allah, jelas Buya Yahya dikutip dari kanal Youtube Al-Bahjah TV. Kemudian, baru orang tersebut bisa masuk Islam dengan mengucapkan kalimah syahadat. Dalam kondisi seperti itu, talkin atau ikrar syahadat bisa dilakukan secepatnya. Anda pun bisa men-talkin, bisa lewat telepon. Tidak harus ketemu Kiai, secepatnya, siapa tahu besoknya dia mati. Kalau mati dia sudah mengucapkan syahadat, sambungnya. Setelah masuk Islam, baru kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yakni menikah. Dengan begitu, pernikahannya dianggap sah dalam Islam. Diketahui, Mahalini selama ini dikenal memeluk agama Hindu. Di samping agama Mahalini yang masih ramai dipertanyakan, pernyataan sang ayah menuai sorotan. Gede Surharja, angkat bicara soal perbedaan keyakinan sang putri dengan calon suaminya. Dia berpendapat bahwa tak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Kita yakini juga semua agama itu kan baik. Tidak ada agama yang mengajarkan buruk, kata ayah Mahalini, I. Gede Surharja, dikutip selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Bahkan, I. Gede Surharja juga tak masalah bila anak perempuannya. Mahalini pindah agama dari Hindu menjadi Islam untuk mengikuti keyakinan calon suaminya. Bagi keluarga, hal yang terpenting ialah Mahalini bisa berbahagia dengan Rizky Febian setelah menikah. Ayah Mahalini juga menganut paham patrilineal bahwa tak masalah bila istri mengikuti keyakinan suami. Sebagaimana diketahui bahwa Mahalini adalah umat Hindu Bali. Bahkan, ketika dilamar oleh Rizky Febian pun, darah Bali tersebut menegaskan dirinya tetap menjadi umat Hindu. Namun, praduga besar ia telah mu'alaf. Lantaran foto viral itu, banyak warganet yang menilai Mahalini sebenarnya sudah masuk Islam alias mu'alaf untuk memuluskan pernikahannya dengan putra komedian Sule tersebut. Tak hanya itu, muncul pula akun TikTok yang menyebar narasi bahwa potret Mahalini memakai jilbab itu karena sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai proses bayat masuk Islam. Dalam foto yang beredar, tampak Mahalini tampil cantik mengenakan kaftan putih plus kerudung berwarna senada. Sementara di sampingnya terdapat Rizky Febian yang tampil berbaju bak pangeran Arab. Curiga ini adalah foto ketika Mahalini login dan mengucap syahadat. Demikian tulis keterangan video oleh akun TikTok at Jedak Jeduk Yodra, dikutip hari Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Unggahan itu kontan saja menjadi viral dan mendapat sorotan serius dari warganet. Isu Mahalini yang akan mu'alaf semakin kencang beredar. Yang terbaru pelantun lagu, Sial, ini kepergok memakai kerudung di hadapan Rizky Febian. Seperti yang diketahui, Mahalini sendiri dikabarkan akan menjadi seorang mu'alaf karena dirinya akan menikah dengan Rizky Febian. Bukti lain juga beredar dalam sebuah video yang dibagikan seorang mu'ah, benuh sorumba. Mahalini terlihat menggunakan kerudung berwarna hitam di hadapan Rizky Febian. Dalam foto tersebut, ia duduk di sofa dekat dengan Rizky Febian. Sementara bagian bawah Mahalini tertutup oleh kain coklat menyerupai selimut. Meski begitu, baik dari Rizky Febian hingga Mahalini belum memberikan keterangan mereka terkait isu pindah agamanya Mahalini menjadi mu'alaf menjelang pernikahan mereka. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.